ini lagi bersama vindicator gaming ya disini kita bakal ngebahas hero tensa zanggetsu ya guys ya sama hero sodeno shirayuki yaitu bankainya dari si rukia kuciki ya guys ya nah disini untuk si zanpakuto formnya baru ada dua ya guys ya untuk si bankainya rukia dan tensa zanggetsu ya guys mungkin kedepannya bakal ada si ini ya bankainya si biakuya atau bankai-bankai yang lain ya atau si renji nah ini kita bakal ngebahas dua bankai ini dulu ya yang pertama-tama gue mau bahas itu tensa zanggetsu ya guys ya oke yang pertama tensa zanggetsu ini kita bahas spesialitynya dan talentnya dulu ya guys ya untuk spesialitynya itu dia follow up attack dan untuk talentnya itu di kenpachi kontes attack defense sama HP semua tim alay itu bakal nambah 3% ya guys ya jadi lumayan berguna banget nih Nah kita langsung aja yuk ke skillnya Oke untuk skill 1 atau combo attacknya ya dia memberikan damage ke satu musuh dan menyebabkan lawan berdarah selama dua ronde ya guys mengabaikan 60% defense lawan dan 20% berpeluang menyebabkan stun untuk satu ronde guys oke lanjut kita ke murkanya ya murkanya memberikan damage ke semua musuh memberikan damage tambahan kepada musuh yang immobilize seperti terkena stun freeze dan lain-lain ya setara 60% dari attack tensa zanggetsu ya guys dan memberikan damage tambahan setara 60% dari attacknya tensa zanggetsu kepada musuh yang HPnya dibawah 70% jika ada musuh yang memiliki HP dibawah 50% terkena serangan ini tensa zanggetsu akan memberikan tambahan damage sampai 30% dari attacknya nih guys Oke untuk pasif bintang 4 nya si zanggetsu ketika tensa zanggetsu ini menyerang dia mendapatkan tambahan crit chance dari setiap musuh yang tidak bergerak atau immobilize ya yang tadi kita bilang terkena stun freeze dan lain-lain jika HP musuh kurang dari 40% setelah tensa zanggetsu mengeluarkan murkanya semua skutu akan mendapatkan 15% tambahan damage selama satu ronde ya oke guys jadi itulah skill-skill efek dari tensa zanggetsu ya sekarang kita lanjut ke bonnya nah untuk bonnya tensa zanggetsu ini dia menambahkan attack 15% menggunakan bon Isshin Kurosaki zanggetsu yang versi pak tua ya sama white ichigo ya guys ya nah tentu saja dengan tensa zanggetsu yang ini itu akan mendapatkan attack sebesar 15% ya nama bonnya itu Getsuga Tensu nah untuk yang kedua inner world itu dunia batin ya dia dengan white ichigo si pak tua zanggetsu sama tensa zanggetsu tentu saja ini menambahkan attack 15% ya guys nah untuk cultivation ya dia bakal nambahin HP 15% nih guys dengan si bonnya izin aja ya kalian punya izin langsung HPnya nambah 15% ya guys ya oke setelah ini kita bakal membahas si ini ya si sodeno shirayuki ya guys ya sekarang kita lanjut aja oke sekarang kita lanjut ke sodeno shirayuki ya guys untuk spesiality nya dia defense dan kontrol ya nah untuk rohnya sendiri dia memakai roh kura-kura nah untuk talentnya sendiri dia menambahkan defense semua zanpakuto manis face station karakternya seperti sodeno shirayuki dan si tensa zanggetsu yang tadi ya guys ya itu bakal menambah 3% dari defensenya ya nanti kalau misalnya ada zanpakuto zanpakuto lain seperti si zabimaru atau yang zanpakutonya biakuya ya itu bakal nambah defensenya di 3% ya guys ya cuman sekarang belum rilis baru rilis cuman 2 ya punyanya rukia sama punyanya ichigo ya sekarang kita lanjut ke skillnya aja ya oke untuk skill 1 atau kombonya memberikan damage ke satu musuh plus memberikan damage sampai 10% dari masa hpnya tapi tidak melebihi 200% dari attacknya ya guys dan berpeluang 50% untuk membekukan target selama satu ronde ya oke untuk skill murkanya memberikan damage ke semua musuh dan menyebabkan target mengalami frost untuk dua ronde ya dan memberikan kesempatan 20% untuk membekukan target selama satu ronde nih guys nah untuk efek frostnya sendiri itu mengurangi atau menurunkan rate damage sebesar 10% dan menambahkan damage 6% dari total hp di setiap ronde ya tidak melebihi 120% dari attacknya oke untuk pasif bintang 4nya sendiri dia menambahkan damage reduction rate ketika sodeno shirayuki terserang ya dan akan berpeluang 25% untuk tidak terkena damage setiap sodeno shirayuki terserang dia memberikan satu stack skill kepada penyerangnya sampai maksimal 4 stack dan ketika dia murka kesempatan untuk membekukan musuh meningkat 5% dari setiap stack yang ia berikan ya guys ketika target membeku akan menghilangkan semua stack yang ia berikan oke jadi itu dia skill-skillnya sodeno shirayuki sekarang kita lanjut ke bonnya ya oke untuk bonnya sendiri zanpakuto manifestation menambahkan hp 15% ya dengan si rukia SSR ya guys ya nah untuk broken blade dia dengan dia kuya ya guys menambahkan hp juga 15% ya dan untuk ice type zanpakutonya sayangnya masih belum ini ya belum rilis ya karakternya ya ini menambahkan attack 50% nanti ya berarti yang available cuma kalian harus menambahkan si rukia SSR dan si biakoya ya guys ya baru bisa menambahkan hp sebesar 30% total ya guys ya oke guys jadi segitu dulu ya untuk review hari ini ya kalau kalian ada pertanyaan atau mau request review karakter apa aja yang harus gue review kalian boleh komentar aja ya di kolom komentar ya misalnya mau bawain karakter apa ya nanti gue bakal nge-review buat kalian ya guys ya jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini untuk info-info menarik lainnya ya dan jangan lupa follow instagram gue juga di atvindicator.me ya vindicator.me ya guys ya nanti kalian bisa ngeliat info selanjutnya disitu ya guys ya oke bye-bye bye